Intro Saya saran untuk pemula ya Kalau pemula itu ya disarankan Satu kandang itu sepasang-sepasang lah Karena kalau koloni itu efeknya banyak Intro 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 Halo guys, selamat datang di Chokinside Channel Kali ini gue sedikit ngebahas mengenai sistem perkawinan murai batu Murai batu atau dengan nama latinnya Copicus Malabaricus Melakukan perkembang biakan di alamnya dengan cara monogami Atau melakukan perkawinan hanya dengan satu pasangan saja Yaitu satu jantan dengan satu betina Namun banyak peternak yang mencoba mengawinkan dengan cara poligami Yaitu mengawinkan satu jantan dengan lebih dari satu betina Bisa satu jantan dengan dua betina Satu jantan dengan tiga betina Bahkan ada juga yang mengawinkan satu jantan dengan lima betina sekaligus Kalau idealnya sih pasang ya Kalau poligami itu sebenarnya bukan kualitas yang berkurang Malah kuantitasnya dapat gitu kan Jadi anaknya lebih banyak Jadi si jantan itu bekerja terus ngawin-ngawin-ngawin Akhirnya bisa lebih banyak anaknya Itu aja memang ada untung lebihnya Untung lebihnya pada saat permulaan Disarankan sih anakannya Misalnya betinanya itu dari satu sarang gitu kan Jadi gak aman gitu Atau mulanya dari serotol dikumpulin tuh Biar diakur di kandang koloninya Jadi aman Cuma konsepnya lama nantinya Murai batu memang gak gampang untuk dikembang biakin Apalagi bagi pemula Kita butuh ketelatenan dan kesabaran Agar keberhasilan bisa didapat Saya saran untuk pemula ya Kalau pemula itu ya disarankan Satu kandang itu sepasang-sepasang lah Karena kalau koloni itu efeknya banyak Efeknya banyak satu Burung itu sifatnya apa ya Namanya teritori kan Jadi dia gak mau terganggu Setiap ada itu dibuang Oke berhasil Pada saat itu akur ya Tapi pada saat pengeraman Kelolohan anak itu agak gantem juga Kalau dia koloni ya Apalagi Semuanya loloh induk Jadi ada kemungkinan Diusilin sama betina lain Jadi akhirnya burungnya mati gitu Ada pernah kejadian tidak berapa gitu Kalau yang di Sepatang-sepatang itu agak Aman lah buat kita Kalau kita pemula Mendingan yang aman-aman aja Intinya pertama ya Kesabaran ya Kedua disiplin Nah Gimana guys Semoga ini bisa bermanfaat Khususnya bagi teman-teman pemula Jangan menyerah Kita gagal Terus mencoba Sampai berhasil Oke guys Sekian Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax